Buku Ocean Melody Jadi memang, jadi gak begitu aja langsung nulis buku Jadi waktu pertama kali nulis blog itu gara-gara gemes banget Karena memang gak banyak tulisan tentang surfing Indonesia di luar Bali pada saat itu Jadi memang cuma ada satu majalah surfing lokal Dan itu isinya Bali semua Karena memang mungkin mereka gak punya kontributor luar kan Nah terus gue iseng-iseng aja nulis artikel tentang kegiatan kita surfing di waktu itu di Jawa Barat Di Cimaja, di Batu Karas gitu kan Terus ngirim ke sana, mereka muat gitu Wah ternyata mereka menerima juga ya tulisan dari luar Akhirnya mulai sering nulis Sejalan waktu mereka mengubah konsepnya Jadi mereka gak bisa terima asal tulisan aja Mereka harus bertema gitu kan Akhirnya banyak tulisan yang gak bisa masuk pada saat itu Terus kena saya sayang Aduh ini banyak banget pengalaman yang pengen di-share ke orang-orang Apalagi orang-orang tau ya kan Surfing tuh Bali Terus yang surfing tuh orang Indonesia gak ada Aduh sayang banget Sementara negara kalian tuh surganya obak gitu Sayang banget Akhirnya gue mulai rajin bikin blog Terus mulai traveling lagi banyak Karena jadi presenter acara petualang Jadi makin banyak pengalaman Dan gak cuma surfing doang waktu itu isi blognya Terus lama-lama banyak orang yang nanya Mbak gak niat nulis buku Sayang lo maksudnya pengalamannya kan banyak gitu kan Aku memikir Hah buku kayaknya susah banget gitu nulis buku kan Ah banyak banget tebel gitu Gimana lagi prosesnya Mesti ngomongin siapa gitu kan Ternyata gawing bersambut cik Jadi ada publisher yang nawarin Gagas Media Dia langsung email terus ditanya Kamu nulis buku gak Itu gak pake mikir lagi langsung Mau punya banyak sih Itu di tahun berapa waktu ada dapet tawaran kayak gitu 2013 2013 Iya Nulis blognya dari tahun 2009 Oke jadi udah cukup lama udah banyak juga kan isi isiannya Iya Tabungannya udah banyak Tapi gak ngaruh Karena Ternyata tidak bisa langsung di aplikasikan ke buku Oke Jadi PR tuh harus ditulis ulang Karena ternyata cara nulisnya beda banget Cara nulis di blog dengan di buku ya Iya Oke kalau gitu Jadi Itu belum kejauh tuh alasannya apa Alasannya pengen berbagi Yang berbagi Pengen bercerita Berbagi khususnya di dunia surfing ya Iya Oke kalau Ini kan buku Ocean Melody ini udah terbit ya Apa yang Al tuangkan dalam buku Ocean Melody ini Dari mulai pertama kali pengalaman belajar surfing Itu karena banyak banget orang yang nanya Gampang gak sih mbak bajau surfing atau dimana atau harus bagaimana caranya gitu kan Disitu mulai diceritakan proses perjuangan yang memang tidak mudah tapi bukan berarti mustahil gitu Jadi kita mustahil belajar meragai yang namanya proses Terus dari situ pelan-pelan mulai menjelajah di luar Oh saya belajar di Batu Karas Awal pertama kali belanja surfing ya Iya itu tepatnya enak banget Ombaknya mellow Terus maksudnya pelan gitu ya Jadi gak yang keras gitu Terus bawahnya pasir Karang ada dikit-dikit doang basa-basi gitu karangnya sih Oke ya gitu Arusnya juga gak bahaya Terus makannya bisa ngutang Oh iya Gak penting ya Oh itu penting Itu penting karena lama kan disana Iya terus kan masih kuliah kan Jadi Belum punya pendapatan yang pasti kan Cuma dari orang jajah Tertahun 2000 ya Awal pertama kali belanja surfing Iya tahun 2000 Terus dari situ mulailah cerita pengalaman tentang surfing di Jawa Barat Tapi daerah yang lainnya yang obaknya mulai keras nih Prosesnya yang takut gitu kan Terus mulai beradaptasi dengan ombaknya Terus dapet kesempatan lagi ke daerah terpencil yang Wah kayaknya jarang nih orang Indonesia yang punya kesempatan seperti ini gitu Karena memang kalau harus kesana sendiri tuh mahal banget Jadi kayak Dari awal coba surfing emang udah sering trip kemana-mana ya Hmm emang harus trip kemana-mana sih Karena kan emang kita harus nyari ombak kan Tapi untuk ke tempat-tempat yang aneh itu ya Semenjak jadi professional surfer sih Cari-cari gitu ya Hmm cari-cari dan diundang biasanya Untuk kompetisi Professional tour atau dari televisi sendiri Oke dan pengalaman-pengalaman yang kayak gitu yang ada di dalam buku Ocean Melody ini Iya yang aneh-aneh gitu Oke Butuh berapa lama sih untuk nyelesain buku ini nih? Prosesnya kayak gimana? Setahunan lebih kali ya Setahun lebih? Iya jadi dari pertama tuh kan harus bikin outline kan Karena si penerbit juga pengen tau gitu Kamu akan cerita apa sih disini? Kamu coba deh buatin perbabnya isinya apa aja Oke udah dibuatin kan Itu langsung direvisi tuh Kamu harus fokus Ini kayaknya kamu ceritain semuanya Ini bukan Kamu harus tau yang kamu sampaikan itu intinya apa Oh iya Akhirnya direvisi lagi Kemudian Oke masuk mulai ke penulisan bab pertama Itu yang tadi saya ceritain kalo nulis blog kan Ya gimana kita kan? Bebas Bebas Dan karena memang Dasarnya gue suka nulis artikel Jadi informatif banget Yang dari sini berangkat jam sekian Perjalanan sekian Jam Detail Detail banget Yang ini perasaanmu mana gitu Ini jangan-jangan kayak gini Kamu harus lebih nyantai gitu Kamu harus lebih naratif Lebih bercerita Oke deh sekarang kamu bilang perjalanan lama Berapa lama sih kamu bilang di mobil capek Capeknya kayak gimana jelasin dong Oke jadi itu yang harus ada di bukunya ya? Iya lebih-lebih menggambarkan lah gitu Oke Terus teman-teman kamu itu bentuknya seperti apa Kan kita gak kenal gitu kan Terus panasnya kayak gimana Setrik apa Kamu cuma bilang panas tanpa ada matahari gitu Waduh PR banget nih Ini sekalian Al belajar tentang gimana cara membuat buku doangnya artinya Iya Cara menulis juga Belajar nulis Oke gitu Sampai akhirnya terlebih tahun 2014 ini buku Ocean Melody Iya betul Oke Kalau misalkan ditanya Ini kan buku tentang pengalaman Al ya Yang dituangkan dalam sebuah buku Kalau misalkan ada pertanyaan Apakah semua pengalaman yang Al pernah miliki maksudnya Sudah tertuang dalam buku ini atau emang belum semuanya? Gak mungkin semuanya masuk Oke jadi ada beberapa aja Setiap daerah Gak mungkin semua daerah masuk juga Jadi memang yang ada cerita-cerita uniknya aja yang bisa masuk Tapi di luar itu masih banyak banget Karena memang lokasi surfing di Indonesia itu luar biasa Jadi saking banyak yang ada di buku Iya betul Kayak gitu Di halaman-halaman awal buku ini kan saya baca tuh Kalau misalkan Jadi awalnya gemala surfing ini Berawal di tahun 2000 ketika masih kuliah ya Jadi ada obrolan tentang Mau merencanakan apa liburan nanti Ada celotokan dari temen Gimana kalau surfing aja Padahal kan gemala dan yang lainnya juga belum tahu dunia surfing itu kayak gimana Ya sama sekali gak tahu Itu prosesnya kayak gimana sih Menggambarkannya gitu Maksudnya Googling juga gak bisa Ya karena dulu belum ada Google emang ya Ya kita juga gak familiar sama internet Oh kayak gak familiar ya Itu gimana sih cara mengatasinya Sampai belajarnya sama siapa Sampai akhirnya bisa Ya emang tuh agak-agak ajaib Jadi emang gak ada satu pun dari kita yang punya referensi Ada satu anak yang katanya Katanya pula ya Dia pernah denger Kalau di pangadaran ada gurunya Jadi kita bisa bayar Terus dia bakal ngajarin kita gitu kan Terus oh oke deh Mikir-mikir bagus juga kalau misalnya mau bajar surfing Karena waktunya lumayan panjang Kalau misalnya mikir mau kegiatan udah pernah dilakukan sayang Terus mau misalnya mau yang aneh-aneh yang lain yang cuma sehari selesai Sayang juga waktunya kan Dibazir Akhirnya kita pergi kesana Dengan beraninya Berjiwa muda semua Oke terus Nyampe di pangadaran yang tadinya emang mau kesitu untuk belajar Gak ngelihat surfer satupun Di pangadaran? Iya mungkin karena ombaknya lagi jelek Karena kita belum tahu kan Kita pikir Oh semua lawat yang ada riak-riak buih Ombaknya pasti bisa buat surfing Ternyata gak seperti itu Ini pertama kali di pangadaran ya? Untuk mau surfing ya Untuk niat surfingnya ya? Iya Terus dari situ Mampir ke rumah makan Bapak-bapak Ada yang nanya Kalian mau bajar surfing gitu? Jangan disini Lagi jelek sana aja Dimana pula itu kan Batu Karas gitu Akhirnya Ya karena nekat tadi Masih pada muda Terus kita lanjut lagi Nyetir kesana dan Wah kayak surga gitu Yang wow Banyak yang surfing Mudar-mandir Terus ada anak-anak kecil Nah itu yang pertama kali bikin Wah Berarti kita juga bisa ya Soalnya anak kecil aja bisa Oke Sampai akhirnya Mulai lancar Mulai meratu bisa Kayaknya gue yakin Gue udah bisa berdiri di atas papan Kayak gitu Itu cukup lama sih Prosesnya memang Mulai dari belajar pedalnya Sudah susah banget Karena kan banyak Ada otot yang Yang tidak biasa kita sehari-hari pakai Kayak harus extension Jadi harus Belakang juga kuat Perut juga kuat Terus Padahal juga ada otot kecil Di sebelah sini yang gak biasa kita pakai gitu kan Belum baca ombaknya Kayak buku bisa dibaca ombaknya Oke 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 Oh jadi Itu yang bikin lama ya Salah satunya itu ya Baca ombaknya kayak gimana Terus Cara-cara ini juga Konstruk tubuh ya gitu ya Iya akhirnya baru bisa banget Itu empat bulan Empat bulan Itu maksudnya Gue bisa nih gitu ya Iya karena udah bisa Ngambil ombaknya benar Ngejatuh Terus gak lurus Tapi miring Ngikutin arah ombaknya Jadi ombak itu ada ombak kanan Ada ombak kiri Oke Ombak kanan bedanya Kalau kanan Misalnya kanan tuh Ke arah kanannya surfer Jadi kita lihat Ini misalnya Pantai Kanan tuh ke arah sini Jadi kalau dari pantai Dia liatnya sebelah kiri Oke Ini ombak kiri Dari mata surfernya Iya mata surfernya Oke gitu Gini Kalau nanti Ini kan buku Ocean Melody Tentang pengalamannya Al Seputar dunia surfing Kalau nanti ada Apa namanya kesempatan lagi Untuk menulis buku baru Setelah ini Apa yang akan Al tuangkan lagi Ataukah sama dengan Ocean Melody Atau kayak gimana Rencananya sih untuk buku kedua Lebih ke pengalaman unik Yang lebih general Jadi memang kalau pas Kemarin kemarin lagi Traveling Ternyata banyak banget Yang aneh-aneh Yang gak bisa dituangkan Di situ Karena ini kan Khusus surfing Yang aneh-anehnya apa sih Misalnya nih ya Pas kementawai Itu kita gak bisa pulang Gara-gara badai Sementara Telepon satelit Gak bisa dihidupin Telat hidupinnya Kita telat Harusnya pulang sekarang Masih seminggu kemudian Baru bisa pulang gitu Nah itu Pihak TV udah khawatir Sampai nanyain Ahli waris masing-masing Kru gitu Jadi ya Wah keluarga tuh udah nangis-nangis Udah mau diberitakan hilang Tapi dari TV Ntar dulu Ntar dulu Mereka pasti masih ada nih Dan akhirnya pas kita kabarin Itu yang Wah gitu Itu pengalaman nih Pergulatan kita Di Tengah hutan itu Itu luar biasa Betualangan banget ya Iya gitu Pernah dengar gak sih Maksudnya Pendapat-pendapat teman Sesama server Atau Siapapun itu Pendapat tentang buku ini Khususnya Ada gak sih yang lucu Atau yang kayak gimana gitu Ada Pasti yang pertama adalah Rajin banget sih lah Gitu Lu ngapain sih nulis Apa Sebal itu Kayaknya gak kebayang Karena pas proses nulisnya sendiri Gak pernah cerita Gak pernah cerita Mereka Jadi nulis-nulis aja Gitu kan Terus paling Kalo ada yang lupa Nanya-nanya Sama mereka kayak ngobrol aja Jadi padahal itu menggali lagi Ingatan-ingatan zaman dulu Tapi awalnya karena Al juga suka membaca ya Makanya menulis juga Lebih muda mungkin Iya Dari kecil emang Senang banget baca Sampai Ingat dulu nyokap pernah bilang gini Kamu kalo dibeliin buku Tapi buku jangan cepet-cepet bacanya Ntar abis Ntar beli lagi Beli lagi Bener Apalagi kalo comic yang Sekian menit udah beres Gitu Cepet banget ya Wah Sehari sih berapa buku ya Oke Pertanyaan terakhir nih Kenapa orang harus Membaca Ausian Melody Karena Isinya banyak hal-hal yang mungkin Gak terbayangkan Untuk orang Indonesia sendiri Surfing aja udah jauh dari bayangan kan Sementara ini adalah pengalaman surfing Yang ditulis orang Indonesia sendiri Cewek lagi Jadi itu memang banyak hal-hal yang Mungkin gak akan kebayang Kalo misalnya Yang ngikutin social media Saya lihat foto-fotonya segala macem kan Itu cuma dari visual aja kan Nah ini tau sampe Bagaimana rasa takutnya Bagaimana rasa senengnya Bagaimana rasa sedihnya Bagaimana rasa bangganya Itu semua ada disitu Jadi orang bisa baca dan bisa mengalami Kami lewat buku ini lah ya Untuk awal-awal ya Oke Gemala thank you Untuk obrolannya Semoga sukses Dan terus Dapet ketemu omok-omok yang keren Amin Ya thank you Itu tadi obrolan kita Bareng Gemala Navya Semoga buku Ausian Melody Bisa memberikan kamu keberanian Untuk belajar Mencoba surfing Sampai jumpa di Writer Corner Alan TV berikutnya Terima kasih